Halo Sobat bonsai dimanapun berada pada video kali ini saya akan mereview atau mengupdate perkembangan dari bahan bonsai lewa ini bahan bonsai lewa ini sudah sering saya buatkan videonya sekarang untuk perkembangan akarnya sudah ada yang cukup besar ada juga yang masih ketinggalan karena memang sebelumnya bahkan bonsai lewa ini saat saya tanam di ground memang perakarannya tidak bagus oke mari kita lihat dari sekeliling nah kalau dilihat dari sini untuk perakarannya kalau kita pakai tampak depan dari sini untuk perakarannya untuk penopang cabang pertamanya posisi cabangnya masih agak disamping tapi untuk posisi terusannya ini akarnya sudah tepat posisinya mungkin kalau bagusnya untuk menopang cabang yang ini kita gunakan akar yang ini kita besarkan yang ini barulah posisinya lebih tepat kalau yang besar itu posisinya terlalu ke belakang sedangkan untuk akar yang menuju ke depan ada satu itu sudah cukup tapi kalau lebih bagusnya disini masih ada lagi baru lebih bagus maksud saya kalau disini ada lagi itu akan lebih bagus oke sekarang kita cek untuk perkembangan akar yang disini nah disini dulunya ada akar yang berkembangannya atau pertumbuhannya ke bawah dulu sudah pernah saya lakukan pemangkasan tapi sekarang tumbuh lagi akar-akar baru yang menuju ke bawah lagi karena untuk tatakannya atau alasnya agak jauh di bawah nah teman-teman bisa lihat disini pertumbuhan akarnya ke bawah lagi karena untuk alasnya agak jauh di bawah posisinya ini akan saya pangkas dulu teman-teman agar akar yang menyamping lebih bagus perkembangannya oke yang ke bawah kita pangkas oke sekarang kita cek dari bagian sebelahnya nah ini adalah tampilan di sebelahnya teman-teman kita buka dulu nah untuk perakarannya disini disini masih ada akar yang sangat kecil ini sudah saya siasati dengan menambahkan pupuk mudah-mudahan setelah saya kasih pupuk perkembangan untuk akar yang disini lebih bagus oke kita seleksi dulu tunas-tunasnya sedikit agar lebih jelas di kamera oke sekarang kita lihat dari rencana tempat depan yang saya rencanakan di awal nah untuk rencana di awal saya menetapkan ini sebagai tampak depannya tapi terkendala oleh akar yang di sebelah sana agak macet pertumbuhannya agak kerdil jadi saya belum berani menetapkan kalau ini sebagai tampak depannya oke untuk tunas yang ini kita buang dulu karena pertumbuhannya agak patah kurang luas pergerakannya terlalu patah dan di samping itu pertumbuhannya juga terlalu ke bawah untuk tunas-tunas ini kita seleksi dulu agar lebih jelas nah kalau kita tetapkan tampak depannya dari sini bahkan bunseloa ini tidak cocok kita pakai dengan setelin formal karena akarnya ada yang kurang mungkin kalau ini kita gunakan tempat depannya cocoknya kita bentuk dengan setel selenting kita buat pergerakan batang yang menuju ke kanan kemudian kita cari gerakan cabang yang pertumbuhannya ke bawah tapi kalau kedepannya akar yang ini akar yang di bawah ini pertumbuhannya bagus barulah kita bisa membentuknya dengan setelin formal nah untuk mempercepat atau memberi peluang pertumbuhan akar yang ini mungkin akar yang di sini akan saya setop dulu pertumbuhannya sebenarnya dulu sudah pernah saya lakukan pemangkasan tapi kemungkinan akar-akar ramutnya itu cepat perkembangannya di sini makanya pertumbuhannya masih tetap subur oke mari kita lakukan penyetopan untuk pertumbuhan akar yang di sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah karena ini terlalu dominan kita langsung buat perpecahan cabang akar di sini kita lakukan pemangkasan di sini ini kita beri jarak dulu agar kedepannya tidak dikejar oleh pembesaran batangnya karena untuk bahkan di ground kita belum tahu seberapa pembesaran batangnya kita belum mempunyai bayangan karena kita masih menunggu pembesaran untuk akar yang di kanan oke kita pangkas di sini dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentu saya potong sedemikian kemudian di sini sudah Ada akar baru Untuk yang ini Akan saya perpenek lagi Ternyata sudah Ada cabang akar yang menuju ke bawah Mudah-mudahan ke depannya Di sini tumbuh Cabang akar Agar ada sedikit perpecahan Untuk akarnya Oke kita timbun lagi Sebenarnya kalau ini Mau tumbuh cabang akar Itu sudah Termasuk ke rantai akar Karena ini Bongol akarnya sudah Mecah jadi cabang Makanya untuk yang di sini Sudah termasuk Ranting akar Oke Untuk sementara Hanya itu yang dapat Saya lakukan Untuk penanganan dari bahan bonsai loa ini Kita tunggu perkembangan Dari akar yang ini Kalau ke depannya Akar yang ini Pertumbuhannya Sudah bagus Bisa mengimbangi yang ini Kemungkinan saya akan Membentuknya Dengan setel Informal Tapi kalau Pembesaran akarnya itu Tidak bagus Kemungkinan saya akan Membuat setel yang lain Karena Seperti yang kita ketahui Untuk setel informal itu Akarnya dituntut Untuk Gekar Atau di segala sisi ada Oke sampai jumpa Di penanganan selanjutnya Sampai jumpa